Sudah biasa hidup sederhana di pondok ini. Sekalipun sederhana itu tidak menyiksa anak-anakku. Anak-anakku masih ketemu ayam, masih ketemu ikan, masih ketemu telur. Inilah kesederhanaan yang kami ajarkan untuk kebahagiaan dan kekuatan di hidup kalian. Kalau kalian hanya diajarkan kemewahan sekarang, kami khawatir. Tidak mengarahkan anak-anakku pada kebahagiaan dan kekuatan kehidupan. Anak-anakku sudah biasa menjalani kesederhanaan di pondok ini. Dan kesederhanaan tidak menyiksa kok dalam hidup anak-anakku. Berapa kali saya bagikan ayam masih begitu kan. Hari lain mungkin kebetulan saya tidak ada. Ada telur kan. Ada ikan dan lain-lain. Anak-anakku sudah terbiasa seperti ini. Tolong sampai rumah. Hal yang baik pendidikan seperti ini, tetap anak-anakku jalani di rumah. Apalagi kondisi ekonomi sekarang, yang mungkin mencari uang susah habis mudah. Carinya susah, habisnya mudah. Nah, gitu kan. Mengumpulkan rupiah demi rupiah hingga terkumpul sekian nominal, susah. Tapi harga-harga yang melambung, jadikan mudah habis. Anak-anakku terima apa adanya. Yang dihidangkan, yang disiapkan oleh orang tua, anak-anakku. Jangan terus minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Yang akhirnya memberatkan pikiran orang tua. Mungkin setiap orang tua, pasti ingin membahagiakan dan menyenangkan anaknya. Tapi kadang-kadang, keterpaksaan. Yang kadang-kadang menunda keinginan tersebut. Saya yakin, hakul yakin, setiap orang tua kalian nanti di rumah, pasti ingin membahagiakan dan menyenangkan kalian. Mudah-mudahan, arah kondisinya ke arah sana. Tapi terkadang, ada satu kondisional keterpaksaan, yang akhirnya menguburkan mimpi, kebahagiaan dan kesenangan. Anak-anakku jangan malah mendramatisasi. Kalau perlu hibur orang tua. Kenapa? Kenapa Bapak ngelangun? Mungkin hal ini terjadi. diantara keluarga kalian atau apa? Dihibur orang tua. Kenapa sedih, Pak? Sudah, gak usah sedih, Pak. Saya pulang ke rumah untuk berkumpul dengan Bapak. Arti kumpul ini mungkin lebih dari hidangan yang Bapak hidangkan buat anak-anakku. Saya tidak pernah menyesal ke pulangan saya. Karena rindu bertemu, jauh lebih lima daripada sedikadar hidangan yang saya makan hari ini. itu baru anak yang jangan tambah kesedihan orang tuamu. Jangan tambah beban orang tuamu. Ya, kalau ketemu tahu lagi, Pak. Saya sudah sering tahu T.B. di pondok. Untuk apa saya pulang? Untuk apa saya libur? Tentu hal ini, Pak. Semakin bikin sedih orang tuamu. Yakinlah, bus mudonlah anak-anakku. Orang tua ingin menyenangkanmu. Orang tua ingin membahagiakanmu. Tapi terkadang karena kondisi dan keterpaksaanmu. Jangan tambah sedih orang tuamu. Jangan tambah beban orang tuamu. Hibur dengan kesolehanmu. Hibur dengan ketakwaanmu. Hibur dengan ilmu. Hasil hidupkan pon. Ini pesan saya. Dan gak usah minta macam-macam. Ya, kadang-kadang saya bisa mengerti. Mungkin ingin ini, ingin itu. Namanya anak wajar. Tapi sesuaikan ya. Dengan kondisi orang tua masing-masing. Hidup itu tidaklah mudah. Tapi jangan dibuat suh, susah. Ini yang saya ingin. Hidup itu tidaklah mudah. Tapi tidak perlu kita buat suh, susah. Kalau kita bisa menerima kehidupan ini apa adanya. Insya Allah. Hidup ini menjadi bahagia, mudah, dan senang. Tidak susah lagi. Mau sesusah apapun hidup. Kita bikin semuanya jadimu. Ini yang saya minta kepada anak-anakku. Ini penekanan dari saya pribadi. Melihat kondisi. Akhir-akhir ini yang seperti ini. Maka saya titip pesan. Ya, kadang-kadang saya lihat jajarmu ini mu dipondok. Ya, di rumah. Kurangilah. Ya. Ya, saya mendengar. Ada yang go food sebulan sekian kali. Ada yang ini, ada yang itu. Ada yang sampai jajannya segini. Ada yang sampai kadang-kadang lauknya minta masakin di warung dulu. Di orang yang dagang. Untuk anaknya begini, begitu. Ya. Ingat belajar itu. Ilmu itu datang dengan keprihatinan. Makanya ada istilah tirakat. Ya. Orang pondok itu kadang-kadang di beberapa pesantin itu ada tirakatnya. Dulu saya pernah main ke salah satu pondok. Itu tirakatnya makannya nasi dengan sayur doang kuahnya yang banyak. Nggak pakai lauk macem-macem. Kadang ada yang enam bulan. Ada yang setahun. Makannya cuma itu-itu aja. Makanya tirakat itu mungkin dari kata taroka. Ya. Taroka itu mending meninggalkan yang enak-enak dulu. Meninggalkan yang wah-wah dulu. Tirakat. Karena orang belajar itu perlu tirakat kan. Kadang-kadang kan. Santri itu juga perlu tirakat. Ya. Ya mungkin termasuk parakul maasi. Ya. Tirakat juga dari itu. Termasuk juga tirakat dari segala sesuatu yang menjadikan kesenangan dalam hidup. Karena kesenangan hidup ini kadang-kadang menjadikan manusia lah-lalai. Ya.